setelah mengubah posisi kompor dengan air maka rumah tangganya jus mandi gak ribut-ribut lagi meredak gitu ya WC yang bisa dikoneksi dari satu kamar tidur dan dari ruang keluarga misalnya itu bisa mengakibatkan konflik yang tadi cuma kecil-kecilan diantara suami-istri misalnya itu menjadi berbuah hal yang lebih jelek juga kan Daniel bisa terjadi penyelelengan, perselingkuhan gitu ya jangan sampai fongshu yang sebetulnya ini jauh dari mistis akhirnya kebawa ke arah mistisnya juga kan ketika timur laut itu dikatakan kurang bagus karena disana kan unsurnya tanah juga kan supaya menjadi bagus dapur itu kan harus disubsidi oleh kayu atau api oke perbesar sih unsur api dan unsur kayu tadi gitu ya masalah ciong adalah masalah ketidakselarasan jadi jangan masalah ciong dianggap sesuatu yang mistis gitu selamat malam sahabat menurut selamat malam juga kan Daniel terima kasih banyak kalau dicari berarti masih dibutuhkan bisa membantu banyak orang gitu kan baik kita mulai maksud malam hari ini kita mulai dari youtube maksudnya entusias yang belum follow silahkan follow yang belum subscribe silahkan subscribe banyak video keren disana silahkan begitulah ini ada dua hal yang tidak saya angkat ya yang pertama mengenai kekeliruan penataan memang kita selalu bicara soal banyak hal-hal yang keliru yang patut kita perbaiki begitu kan nah yang kedua ya kekeliruan pandangan misalnya mengenai kasus atau masalah ciong itu sendiri ya nah ini ada pertanyaan bagus masuknya dari juragan kita suhyatim ya juragan suhyatim bertanya pada video agar rumah anda makin banyak hoki edisi yang kedua salam sehat pakang mau nanya kalau dapur ada di sektor timur laut bagaimana kata pakang sektor tersebut termasuk unsur tanah walau kecil jadi saya pernah berujar bahwa kalau dapur di sektor timur laut itu gak bagus maksudnya begitu loh karena sektor timur laut adalah sektor berunsur tanah kecil nah kemudian dia bertanya bagaimana menyiasatinya supaya meminimalkan efek negatifnya karena gak mungkin kalau dipindahkan ini ada satu yang kita harus dari sebawahi karena gak mungkin kalau dipindahkan betul ya saya lanjut dulu ada penanya kedua yang sinonim dengan kasusnya itu dari juragin lu syana dewi bertanya pada video agar rumah anda makin banyak hoki edisi yang kedua halo pak kang tolong dijawab dong apakah boleh kamar tidur bersebelahan dengan dapur karena saya sudah beli rumah BTN nih apakah harus dibongkar jadi kalau dia tuh kamar tidurnya bersebelahan dengan dapur memang harus dibongkar dia bilang begitu saya juga mau menjawab pertanyaan ini tapi saya mau mengangkat satu sepertinya testimoni lah dari juragan jus mandi selamat malam ya dia berujar pada video agar rumah anda makin banyak hoki edisi kedua juga nih juragan daniel dia bilang begini nih tolong diperhatikan halo pak kang pengalamanku dahulu sewaktu kecil rumah di GM GM tuh dimana tuh kejam aja hebat luar biasa yang berkontor disana kita anggah dong pak kejamah sonoran begitu lah ya rumah di GM di bagian dapur kompor kompor masak dan tempat cuci piring bertolak belakang katanya oke nah setelah 5-8 tahun kebetulan teman papiku yang ngerti feng shui bilang sebaiknya diubah agar tidak sering konflik di rumah tangga oke akhirnya papiku menggeser tempat kompor ke sebelah kanan agar tak bertolak belakang ya setelah perubahan sih oke oke lebih baik deh jadi maksudnya setelah itu dilaksanakan segala sesuatunya menjadi lebih oke menurut dia begitu nih ya tambahan info nih pak kang katanya juga dulu sempat ikut dengan teman papiku jadi dia nih suka ikut-ikutan teman papinya nih rupanya termasuk bandel juga ya orang tua kemana dia mau ikut aja disini namanya ini ke pana ceritanya itu nah terus dia bilang gini yang kalau sempat dia bilang suka kumpulnya hari sabtu dan hari minggu bicara soal kuania ya kuamanya tahu dong kuamanya itu ramalan kuamanya kuasyong gitu ya itu backing ramal bagaimana nanti usia tua beruntung apa enggak dan lain sebagainya gitu ya Nah bicara soal kuangnya dengan tiga atau lima orang pakai kuangnya untuk diskusi itu tahun 1973an katanya kumpul-kumpul di Jalan Palmerah 76 ya dia bilang mereka semua sudah almakrum dia bilang sejak tahun 2000 tapi satu hal yang perlu digarisbawahi disini sebetulnya juga ganjus mandi ini kan hokinya bukan main dong ya dia bisa kumpul sama orang yang jauh lebih dewasa kumpulnya bukan dengan sedikit guru dengan tiga sampai lima orang nah kalau dia sudah berguru begitu banyak mestinya yang lain sudah tiada kan ada dia dong penggantinya yang luar biasa ya karena dia kan udah lebih banyak makan asam garam ya dibandingkan si tiga atau lima guru yang suka kumpul tadi dong ya dalam konteks ini juga saya hendak menggarisbawahi bahwa memang kalau fengcuy itu memang harus dihitung saya teringat ada satu staff dari FS yang bilang begini bahkan ada yang kasih komen tuh katanya ngapain dia bilang cuma belajar sesuatu yang udah ada rumusnya dari nenek moyang dia bilang yang bagus kan yang pakai six cents sendiri ya tentu saja yang six cents itu adalah sesuatu yang mendapatkan wangsit begitu ya kita enggak bilang gitu jelek itu bagus ya tapi yang belajar dari suatu peninggalan nenek moyang dengan pelajaran walaupun tuh sifatnya empiris ini kan banyak buktinya nih ya bahwa kemudian dari zaman dulu kita lihat setelah mengubah posisi kompor dengan air maka rumah tangganya jus mandi nggak ribut-ribut lagi meredak gitu ya nah cuma sayangnya disitu nggak dijelaskan dari juragan jus mandi harusnya digali lebih dalam dong apakah rumahnya sebetulnya sudah cocok nggak posisinya gitu ya Nah kemudian apa penyebab-penyebab lainnya ini kan harusnya digali sampai diketahui akan permasalahan daripada keributan di dalam rumahnya jizmadi tadi supaya segala sesuatu menjadi baik kenapa ada kalau ini nggak nggak diubah tentunya banyak teknik nih misalnya gini deh juragan Daniel kalau WC yang bisa dikoneksi dari satu kamar tidur dan dari ruang keluarga misalnya itu bisa mengakibatkan konflik yang tadi cuma kecil-kecilan diantara suami istri misalnya itu menjadi berbuah hal yang lebih jelek juga kan Daniel bisa terjadi penyelewengan perselingkuhan gitu ya nah ini kan akhirnya dampak buruknya juga ke kerukunan dengan anak-anak dan akhirnya juga dengan pendapatan dong dengan ekonomi keluarga dong ya dong nah ini juga yang mestinya akhirnya kita menjadi satu pinjauan bahasan tadi seperti ditanyakan oleh suyatim kan kalau misalnya posisi itu nggak bisa dibongkar lagi tuh kan tadi saya minta garis bawah itu juragan Daniel nggak bisa digaris bawah ya terserah gitu ya fongshui memberikan jalan keluar bahwa rumah kalau dapurnya di timur laut kurang bagus alangkah baiknya kamu bongkar dong tapi kalau dibilang nggak mungkin ya sudah nggak bisa dong memang Anda memang lebih mau nggak mungkin yaitu daripada anda berpikir mungkin dong betul nggak nah walaupun memang ada cara juga misalnya begini ketika timur laut itu dikatakan kurang bagus karena disana kan ada unsurnya tanah juga ganteng nah supaya menjadi bagus dapur itu kan harus disubsidi oleh kayu atau api oke perbesar sih unsur api dan unsur kayu tadi gitu ya caranya kita harus mengatur misalnya juga gincu yatim atau juragan suyatim meminta bantuan dari alif fongshui dan membawa petanya disana nah posisi-posisi di dapur saya kompon saya disana ini Bagaimana supaya untuk meningkatkan unsur api daripada kompor saya atau unsur kayu daripada kompor saya gitu nah ini soalnya harus dipetakan gitu tetapi yang lebih pentingkan Kalau bisa itu dari timur laut dipindahkan lebih gampang dong ya gitu nah jadi tergantung kepada ada kita mau merobah apa enggak sob feng shui telah memberikan jalannya toh nah kemudian apa yang ditanyakan oleh Juragin Luciana Dewi apakah boleh kamar tidur bersebelahan dengan dapur ini kan kita udah bahas sekali-kali nggak boleh ya bakal terjadi anak perempuan yang tinggal di tempat situ digampang direcehkan toh nah kalau nggak ada anak perempuan di rumah itu ya aman-aman aja nggak usah pusing gitu kan nah apakah harus dibongkar ya kalau memang mau yang terbaik ya harus dibongkar kembali kepada diri sendiri dong ya jadi saya berharap sahabat kita Sonora juga mau objektif gitu ya jangan kemudian kalau kita berbicara feng shui banyak orang yang nggak ngerti tapi so tahu feng shui itu mistis tapi setelah menperoleh jawaban yang wajar maunya yang mistis juga kan ini bahannya yang mistis jadi misalnya misalnya enggak usah dibongkar ya pasangin aja disitu misalnya pajangan pajangan apa sesuatu yang buat menangkal atau enggak apa sesuatu yang untuk nakut-nakutin gitu ya sebetulnya kan enggak ada begitunya juga gan ya jadi hal-hal yang harusnya wajar kita harus sikapi dengan yang wajar justru yang jangan sampai feng shui yang sebetulnya ini jauh dari mistis akhirnya kebawa ke arah mistis juga kan oke baik ya ya dua pertanyaan dulu maka kita boleh boleh kesehatan karakter bakat bisnis hubungan hong shui waktu nasib dan siasat kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang lima unsur agar dan perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi selaras dan seimbang dengan alam semesta begini juga ganda nih yang kedua nih kan sering juga kita bahas bahwa kalau waktu itu nggak ada yang jelek semua waktu baik kita setuju tapi ada waktu yang dimana kita tidak selaras gitu tau ketika kita bangun tau-taunya mau marah-marah tanpa sebab itu kan aneh tau ya udah biasa aja kita bawa kendaraan tuh fasi banget itu kali bisa melenceng gitu ya sehingga kalau nggak keliru tuh misalnya pilot yang mau terbang itu dites biorytmenya sedang off atau on gitu kan kalau lagi biorytmenya off ya jangan bawa pesawat gitu dikhawatirkan nanti kan membahayakan penumpang gitu tau nah itu adalah waktu yang selaras dan tidak bukan bukan waktunya lagi jelek gitu kan kalau waktunya lagi jelek semua penerbangan harus disetap loh ini yang tidak selaras terhadap orang tersebut orang tersebut dikhawatirkan tidak selaras karena membawa pesawat terbang gitu tau nah kemarin ada satu klien juga gan dia waktu berapa tahun yang lalu misalnya pengen menikah pada tahun yang ternyata nggak selaras oke dengan catatan nanti pada tahun yang selaras harus dibuatkan kiasnya gitu ya jadi diselaraskan kembali nah dalam tempo waktu yang nggak selaras tadi kita harus berhati-hati tuh bisa banyak gangguan segala macem gitu ya nah karena karena harus dua kali penyelarasan yang sekali udah kan berasa lebih enak dong lebih enak maka dia bilang dia lupa nih yang keduanya akhirnya setelah masalah-masalah muncul dia baru sadar nih iya ya kenapa yang keduanya gua belum laksanain penyelarasannya gitu ya nah ini ini yang harus diwaspadai jangan sampai udah terjadi baru sadar gitu ya nah ini ada penanya yang berkaitan dengan itu juga gan Daniel namanya Mr. Leonardo bertanya pada video agar pintu anda undang banyak rezeki salam hangat Pakang semoga dalam keadaan sehat selalu ya kita juga berharap Mr. Leonardo sekeluarga pun sehat selalu mau tanya tentang memulai usaha Pakang saya siotikus dan tahun ini saya ciong berat jika saya memulai usaha nah ini saya juga nggak tahu ini dari mana datangnya nih juga gan Daniel seotikus ciong tapi kalau dibilang ciong berat saya juga bingung datangnya rumusnya dari mana gitu ya kalau di mungkin kalau dia sudah menghitung nilai dia tuh dibawah lima anjlok gitu ya nah itu dia bisa menyatakan dirinya sebagai ciong berat ya tetapi kalau terlepas daripada itu dia memang harus menghitung dulu tuh ya nggak bisa dia kemudian mengambil kesimpulan yang jelek buat dirinya sebab kadang-kadang kesimpulan yang jelek akhirnya menjadikan seorang tuh betul-betul mengalami kejelekannya tau ini yang kita harus waspadai nah tapi dia bilang nih apakah boleh jika saya mulai memproduksi stok barang jualan di tahun ciong ini dan mulai menjualnya di tahun depan dimana saya tidak ciong mohon bantuannya terima kasih Pakang menurut anda boleh nggak juga gan? boleh dong boleh? boleh nah begini juga gan, tadi kan kita bilang nih kalau lagi di bioritmanya off jangan bawa pesawat terbang dong betul nah kemudian kalau kemudian dia memulainya pada saat dia ciong dia memproduksi barangnya kemudian hasilnya jelek itu hasilnya tuh bagus jeleknya kapan? saat ciong atau nanti? setelah dia jual baru kemudian barang yang jelek jadi mulus-mulus begitu enggak juga ya enggak ya kalau dia bawa pesawat dia keganggu bawa mobil dia keganggu pada saat dia ciong dong betul dampaknya ya disitu kan nah ketika dia kena ciong hasil buatan yang harusnya 90% 100% kualitinya ajok menjadi 50% 60% enggak mungkin pas ketika nanti dia jual di tahun depan jadi mulus-mulus kan? oh iya betul 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 sebaiknya mulai nyiap produksinya pun ketika sudah terlalu betul dong ya kecuali kecuali yang memproduksi bukan dia dia menangani ada satu orang lain yang berkompetensi dan dapat dipercaya untuk hal macam itu sehingga kualiti kontrolnya betul-betul bisa di bertanggung jawabkan dong ya masalah ciong adalah masalah ketidakselarasan jadi jangan masalah ciong dianggap sesuatu yang mistis begitu ciong loh ya ciong bakalannya nanti jualannya jadi jelek ciong itu artinya tidak selaras nah karena tidak selaras dampak buruknya adalah kualiti daripada apa yang kita kerjakan tidak sesuai ya ya nah ini yang kita perlu waspada jangan sampai kita menjual barang dengan kualitas under dong betul nah nanti nama jelek kita akan tercantum selamanya disana betul nggak? betul 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 oke paham ya? paham kita lanjut yang lain-lain nih ada pertanyaan lain-lain ada dari Andi Rahmat pada waktu itu kita sudah bacakan nih 2 minggu yang lalu nih ya bertanya pada bentuk covering rumah pintu dan dapur saya mau tanya Pak Kang lahan rumah saya sempit terus saya bikin septic tank dalam dapur dan di atas septic tank tempat masak ya tentu saja saya bikin septic tank di dalam dapur terus di atasnya septic tank ada tempat masak yang nggak bagus sebaiknya jangan dilakukan gitu dari Jukagin Subarni ya pada video bentuk covering rumah pintu dan dapur selamat malam Pak Kang mau tanya warung saya ada septic tanknya kemudian dibalas oleh koatac septic tanknya dimana Bu? hehehehe nah kalau septic tanknya itu tidak berada di bawah kasir duit tidak di bawah hal-hal yang sipannya positif ya masih nggak masalah tapi kalau kemudian septic tanknya di bawah kas tempat duit kemudian di bawah lintasan pintu masuk itu tentunya nggak bagus dong ya oke baik baik nah ada Angelo Fair pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi ke satu pak mau nanya rumah kami pintu utamanya menghadap septic tank menghadap septic tank tetangga depan rumah di seberang jalan bagaimana solusinya pak mohon pencegahannya pak nah bagaimana juga kan Daniel menghadap septic tank di seberang jalan cross stop biarin aja itu kan pak? bener biarin aja apa ya pusingin heheheheh 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 enggak ada ya jadi itu kan udah lahannya orang lain betul ya dan septic tank itu kan nggak mungkin adanya di atas dibangun tinggi gitu kan adanya di bawah di lantai bawah dong di dalam di ground ya di bawah gitu enggak mungkin nongol ke atas gitu kan nah jadi rumahnya dia berhadapan dengan septic tank tetangga di seberang rumah ya nggak ada masalah pusingin amat sih tapi kalau masih bingung juga buat Angelo Fair ya pasang aja cermin di depan rumah ya depan pintu utama menghadap ke area dimana septic tank tetangga itu berada supaya buat ngaman-ngamanin hati aja dah ya ya oke baik nah ini ya kenapa? biar aman hatinya kita tidak sebentar ya oke dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam hari ini ada dua pendek-pendek saya sudah dulu nih ya saya kebut ada yang menikminkan namanya user CR4BF pada video rezeki mau lancar tindai pandangan pintu edisi 1 Pak bolehkah jualan bertempat lurus dengan pintu utama Apakah ada dampak baik gelek yang serius Terima kasih boleh ngasih boleh jualan bertempat lurus dengan pintu utama jualannya jualan apa tepat di depan pintu utama kalau orang lalu lalang bisa bikin ribut ya jangan tapi kalau 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 tempat sendiri biasanya pintu utama justru memang area yang paling bagus untuk energi yang positif untuk masuk ke dalam sebagai nafas naga tahu kan jadi nggak ada masalah mestinya kemudian dari Agus Bintang ya bertanya pada video mau lancar rindari pantangan pintu edisi ke-1 Pak kalau pasang cermin Pak Pakwa bagusnya dimana rumah menghadap ke jalan di komplek bagusnya dimana juga kan di atas pintu utama betul ya jadi apapun alasannya penempatan di atas pintu utama adalah yang terbaik walaupun itu hanya sebagai penangkal yang sifatnya preventif karena belum tentu ada yang ditangkal Oh iya ya dan rumah menghadap di jalan di komplek nggak ada masalah itu oke ya sip siap saya lanjutkan malam hari ini jadi WhatsApp yang ada dikirimkan 0812-112-9200 ya kalau untuk Agnes bahkan Agnes ya Alphagolf Nancy Eco Sierra oke tanggalnya 20 tanggal 20 bulan 7 bulan Juli bulan 7 tahun 81 jam 9 pagi tahun 81 ya ya jam berapa 9 pagi 9 pagi oke tadi pertanyaannya dua saja bisnis yang cocok dan kesehatan mana oke bisnis yang cocok yang berunsur kayu dominan tanah dominan logam dominan atau campuran daripada ketiganya ya kemudian apa lagi ditanya tadi kesehatan yang penting jaga aja levelnya ya nggak bagus ya dia punya empedu mata juga kesehatan mata patut dijaga jadi kalau ada gangguan gampang capek ya atau pada gangguan pada mata sebaiknya segera menghubungi ke dokter ya karena itu adalah takutnya ganjalan bawaan lahir gitu ya kemudian juga jaga pencernaan walaupun sebetulnya pencernaannya tidak ada masalah yang betul-betul mengkhawatirkan kecuali kalau kebiasanya untuk mengkonsumsi pedas itu memang sudah melampaui batas normal oke ya hobinya bukan main karena lihat di sini kecenderungan untuk mengkonsumsi cabainya itu sangat besar enggak enggak ada masalah oke baik terima kasih ibu atlet semoga menjawab saya teruskan dengan William Wijaya pak William Wijaya Washington India London London India Alpha Mama ya Wijaya Washington India juga Juliet Alpha Jenggy Alpha Oke pria tanggal 21 sama tanggal lahirnya tanggal 21 bulan 7 ya tahun 65 jamnya jam 13 jam 13 dari Bandung Pak kan ya ini mau bertanya usaha yang cocok apa ya dan arah dan kehidupan rumah yang yang baik setahun terakhir ini usaha kelontongan bangkrut gitu Pak kalau dibilang usaha kelontongan bangkrut enggak masuk akal ya karena potensi kemajuannya harusnya luar biasa gitu ya kalau kalau bisnis kelontongan maksudnya betul jadi ada ceritanya dah dia bisa banget gitu ya nah kecuali ada kecualinya kecuali kalau sekarang tahun ini kan tahunnya kelenci dia bangkrutnya tahun lalu atau tahun macan ya atau tahun babi tiga tahun sebelum setelah sebelum tahun macan gitu ya Nah itu bisa terjadi karena dia melanggar pantangan pada saat tersebut gitu ya Nah kemudian kecuali juga kalau rumahnya itu ternyata menghadap ke barat menghadap ke utara menghadap ke selatan rumahnya posisinya apa enggak apa-apa dia enggak kasih tahu enggak kasih tahu ya dari sebetulnya enggak ada ceritanya dia bangkrut yang paling mungkin dia bangkrut karena dia melakukan sesuatu kekeliruan melanggar pantangan pada tahun ciong yang tadi telah disebutkan Oke kalau usaha kelontongan tuh banyak macemnya ada unsur kayunya disana ada unsur airnya logamnya segala kebutuhan harian dan ya Iya jadi macam-macam cocok ya termasuk ya dia dagang lontong sekalipun hai 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 loh 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 enggak ya saya juga maklum lah yang lainnya lagi lapang gitu air tanah logam api dia semua segala macem boleh dibilang termasuk yang cocok ya jadi nggak ada alasan dia di bidang kelontongan, dia menjadi bangkut, itu enggak ada alasan boleh diulangi tadi untuk arah rumah yang cocok Pak? dia yang cocoknya itu menghadap ke timur, timur laut gitu ya, nah kalau dia itu menghadap ke barat, ke utara, ke selatan ya Amsyong lah dia oke, jadi arah rumah semoga semoga mendukung, ya tadi usahanya juga cocok, terakhir warna pakaian cocok apa ya Pak? warna pakaian? sebetulnya baju warna putih paling cocok, tetapi jangan persoalkan itu dulu deh ya, persoalkan dulu cari tahu dulu dimana bangkutnya bangkit dulu baru nanti kemudian kita cari solusi yang lainnya ya jadi, kalau nanti dia sudah tahu jawabannya kenapa, ya minggu depan silahkan hubungi kita lagi oke, oke, entah tadi karena tahunnya atau karena arah rumahnya ya betul oke, siap anjutan tiga satu menit kita jadikan saja kalau begitu Pak oke, oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, selamat menikmati selamat menikmati oke, selamat menikmati ini bekerja sebagai editor iklan meledisi pak, kerencana membuka usaha sendiri cocoknya di bidang apa ya? di bidang tadi sebetulnya kurang cocok ya buat dia ya nah, kalau dia mau bisnis harus bikin persiapan terlebih dahulu oke siok kambing tahun ini harusnya bagus untuk dia mau mulai betul ya jadi berakhirnya tahun kelinci itu kan di tanggal 9 Februari 2024 gitu ya tetapi saya khawatir apakah sudah tumbuh belum ya kasrat dia itu betul-betul untuk berbisnis sudah tekat bulat belum gitu ya karena kalau kita bicara berani Andi berani gitu ya Andi gesit Andi punya disiplin bagus Andi punya target untuk kemajuan luar biasa tapi seringkali gampang keterbawa arus besok kalau udah orang lain bilang anginnya ke kiri dia goya lagi ke kiri yang kadang dia lupa lagi nanti akhirnya dia bingung sendiri dia gak lari kemana-mana tetap di persimpangan jalan gitu kan kan sayang nantinya buang waktu dan buang modal gitu kan nah oleh sebab itu kalau memang keyakinan itu belum ada saya minta tolong Juragan Andi untuk menundanya dulu gitu ya tundalah sampai nanti tahun naga berlalu tahun 2024 ya jadi 2025 ke atas itu nah disitulah kita lihat udah bulat belum sementara itu tolong pakai dulu baju warna hijau gitu ya oke sebetul betul 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 dan bidang bisnisnya yang paling cocok berusur kayu dominan kayu api atau kayu tanah kayu dominan kayu api kayu tanah saham termasuk kayu bagaimana saham itu harus apinya plus airnya plus gak bisa di jumlah gitu ya sedangkan airnya andi itu babak belur gitu ya jadi kalau dia masuk ke saham dia tuh terlalu berani untuk ambil resiko tapi kemudian tanpa sadar dia udah sebagian uang udah kanyut gitu itu yang kita khawatirkan gitu ya jadi tahun ini gak ada masalah tahun ini kan dia gak ciong gitu ya sedangkan tanggalnya silahkan lihat kalender tahun ini berarti sampai 9 Februari betul 2024 ya betul ya betul oke begitu Andi semoga menjawab pertanyaannya dari Andi saya lanjutkan Pak Kang malam hari ini dengan Ira Pak Kang Ira ya wanita tanggal 7 tanggal 7 bulan 8 bulan 8 tahun 86 1986 oke jamnya jam 1 dini hari oke jadi Pak Kang usahanya dikerjakan berdua nih Ira dan kakaknya kemudian yang jual beli di Ira kakaknya kafir nih nah jadi pemilik usahanya itu Ira atau kakaknya kalau di mana pemilik sih terseram mau siapa juga boleh aja ya yang bertanggung jawab ya jadi boleh aja malahan pemiliknya tukang sapunya kenapa enggak oh iya beternya kan dia memilik pemilik iya kan dia dia pemilik dia pemegang modal dia bisa walaupun dia tukang sapu dia bisa mencat di rektur betul benar sekali iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan iya kan nah kalau yang mencanggung jawab kan sering ditanya itu sudah dengan bidang apa ini berarti siapa iranya bangat nah sekarang siapa yang mengelola bidang ini kalau dia cuma sebagai kasir tentu dia enggak akan mengelola nah yang mengambil keputusan ini bagus untuk dijual ini kualitinya bagus ini oke diobjektif untuk didagangkan nah dialah itu orang yang memegang peranan dong dialah manusianya gitu nah sekarang bidangnya bidang bisnis apa yang ditarani oleh ira ini buat kakak ira ini buat kakak ira atau buat ira buat mbak ira mana mbak ira buat ira ya kalau soalnya datanya cuma ada yang buat ira atau dibitanya buat kakaknya ira saya jadi bingung saya gak boleh panggil kakak berarti buat ira nah kalau untuk ira maka yang cocok yang bidang yang bergunsul kayu dominan atau pilihannya logam dominan gitu atau campuran kayu logam tapi yang paling menjanjikan adalah yang kayu dominan dia ada kasih tau gak bidang apa dia sekarang ini enggak ada oke masih terkait dengan ira ini kalau untuk bikin logo minimarket yang seginya perlukan dengan warna terbentuk enggak berani ngomong saya karena mengatur sebuah rumah tiga lantai lebih lebih mudah daripada mengatur sebuah logo perusahaan oke karena logo perusahaan harus bisa menghidupi si pemilik si pemilik harus hidup dan apa yang dikelola di dalamnya pun harus hidup jadi terlebih jauh lebih rumit kalau kita berbicara logo kalau itu adalah betul sebagai sebuah simbol bukan hanya simbol-simbolan loh ya kalau kemudian bidangnya aja apa saya enggak dikasih tahu bagaimana saya bisa menentukan segala sesuatu gitu ya jadi seperti tadi saya katakan di awal feng shui adalah sesuatu yang sifatnya bukan mistis harus bisa dihitung kalau kemudian enggak usah dihitung juga jangan bertanya kepada saya sebab saya berarti jawab aja enggak tahu dari mana misalnya tadi ditanyakan oleh Ira logonya logo apa saya bilang aja bulet sama hijau bulet bulet warnanya hijau dari mana dasarnya pakar itu kan gue lagi ngelamun aja tadi gitu oke betul enggak betul baik jadi kita perlu data yang betul-betul akurat bidang apa supaya jangan 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 yang jawab juga seenaknya gitu ya baik baik informasi untuk sahabat rora ya ke depannya semoga semakin lengkap sayang sekali sudah habis waktunya kita enggak bisa lanjutkan malam hari ini minggu depan kita akan ketemu lagi jam 8 malam di feng shui bersama dengan bapak kang hong kian terima kasih oke sampai sampai minggu depan selamat malam juga selamat menikmati 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 selamat menikmati